Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan mereview 3 jenis tipos tetoskop ABN Yaitu dengan tipe Spektrum, Majestic dan Klasik Nah untuk bentuk boxnya kita bisa lihat Untuk yang tipe Spektrum itu seperti ini, kecil Kemudian yang lebih besar sedikit ini tipe Majestic Dan untuk yang paling besar ini adalah tipe Klasik Kita mulai dulu dari tipe yang klasik terlebih dahulu Kita buka Dan untuk spesifikasi dari tipe Klasik ini Untuk yang ABN itu merupakan spesifikasi yang paling tinggi Daripada tipe yang lainnya Jadi karena ini merupakan spesifikasi yang paling tinggi Tentunya harganya pun paling mahal juga Nah bentuknya seperti ini Nah ini terdiri dari 2 jenis Ada yang untuk anak dan juga ada yang untuk dewasa Yang saya ambil contoh ini adalah untuk yang anak Seperti ini Nah untuk panjang dari Setostop dengan tipe Klasik ini Itu panjangnya sekitar 77 cm Dengan panjang selangnya ini 55 cm Kemudian untuk beratnya pun tidak terlalu berat Jadi sangat cocok sekali jika dibawa kemana-mana Tidak akan mudah lelah Nah untuk yang tipe Klasik ini Itu biasa digunakan oleh mereka yang sudah profesional Seperti dokter atau dokter spesialis Kemudian dari tipe Klasik ini Dari boxnya ini dilengkapi dengan 2 pasang eartip Seperti ini Ada boxnya juga jadi lebih aman 2 pasang eartip Kemudian juga dilengkapi dengan 1 membran Seperti ini Nah dari 2 pasang eartipnya ini juga memiliki perbedaan ukuran Ada yang besar dan juga ada yang kecil Jadi pengguna bisa memilih Nyaman menggunakan eartip yang lebih besar Atau nyaman menggunakan eartip yang lebih kecil Tinggal dibilih saja Seperti itu Jadi itu untuk yang tipe Klasik Kemudian kita beralih ke tipe yang Majestik Nah untuk yang tipe Majestik ini memiliki spesifikasi sedikit di bawah Klasik Jadi perbedaan spesifikasinya tidak terlalu jauh Seperti ini Kemudian dari tipe Majestik ini juga sama Ada 2 jenis Untuk dewasa dan juga untuk anak Kemudian kita lihat perbedaan dari panjangnya Dari panjangnya sama 77 cm dan panjang selangnya 55 cm Seperti ini Nah untuk yang tipe Majestik ini biasa digunakan oleh dokter umum, bidan, atau keralat Nah di dalam tetoskop yang tipe Majestik ini juga dilengkapi dengan Eartip dan juga membran Tapi disini hanya ada sepasang eartip dan ukurannya pun hanya 1 Seperti itu Nah kemudian selanjutnya kita lihat dari tipe yang spektrum Untuk yang tipe spektrum ini Spesifikasinya ada di bawah yang tipe Majestik dan tipe yang klasik Jadi untuk gerganya pun pasti ada di bawah kedua tipe ini Kemudian untuk panjang dari selangnya itu hanya 54 cm Disini juga ada 2 jenis Jadi sedewasa dan juga untuk anak Untuk yang saya ambil contoh disini adalah untuk yang dewasa Nah untuk yang tipe spektrum ini juga biasa digunakan oleh dokter umum, perawat, atau bidan Tapi untuk penggunaannya sendiri itu terserah dari pengguna Jadi lebih nyaman menggunakan tipe yang mana Apakah lebih nyaman yang menggunakan klasik, majestik, atau yang spektrum Sesuai dengan kenyamanan masing-masing Kemudian selanjutnya kesamaan dari tetoskop ABN ini Untuk tetoskop ABN ini sama Memiliki model Y-tubing Seperti ini Y-tubing Kemudian dari beratnya pun ringan Tidak terlalu berat Jadi sangat nyaman sekali ketika digunakan Nah kemudian selanjutnya untuk tetoskop ABN ini Memiliki beberapa warna Jadi pengguna bisa memiliki sesuai dengan keinginannya sendiri Disini ada beberapa warna Yang pertama adalah black Kemudian pengguna ada navi blue Ada royal blue Kemudian juga ada light blue Ada hunter green Ada pink Ada teal Dan juga ada grey Jadi Ada banyak sekali warnanya Dan bisa dipilih sesuai dengan kesukaan masing-masing Nah itu dari tetoskop ABN Lalu untuk teman-teman yang penasaran dengan harganya masing-masing Teman-teman bisa mengecek langsung di link di deskripsi yang sudah disediakan Nah jadi demikian video-video dari kami masak mengenai 3 tipe tetoskop ABN Apabila teman-teman suka video dari kami masak Jangan lupa like video kami masak Jangan lupa subscribe channel kami masak Dan apabila teman-teman ingin melakukan pengusana produk bisa klik link di kolom deskripsi Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng di bawah Supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita Sekian video dari kita Wassalamualaikum Wr. Wb Semoga selamat menikmati